Selamat pagi dan selamat hari Senin Wah, hari Senin ini tuh harusnya hari-hari dimana kita tuh semangat, positif Kita tuh harus tenang, relax, menikmati stres, beban pikiran Oke guys, jadi kali ini kita bakalan banyak bahas tentang polemik-polemik di luar sana Yang memang lagi hype banget tentang Bitcoin Karena kenapa? Karena di akhir bulan ini atau di bulan Agustus minggu terakhir ini ya Minggu terakhir di bulan Agustus itu akan ada satu momen ya Dimana harga cryptocurrency bener-bener bakalan drop, drop, drop Pokoknya saat ini gue nekanin ke kalian bahwa siapkan uang kalian Siapkan gaji kalian untuk menyerok sebanyak-banyak mungkin di saat harga akhir bulan ini ya Gue catatin akhir bulan ini sangat-sangat gurih Nah, mungkin kalian bertanya, ada apa gerangan si bang? Kok lu ngomong kayak gitu? Apa basicnya? Apa datanya? Oke, tenang aja Pokoknya di video ini gue bakalan bahas tuntas Tapi ini hanya sebagai bisa menjadi acuan bahan pertimbangan kalian Oke, ini kalian jadikan acuan tambahan aja Mau gimana pun gue harap kalian tetap ngereset Ya, tentang ilmu-ilmu yang kalian udah pelajari di luar sana Dan aplikasiin terhadap keputusan kalian Oke? Tapi sebelum itu gue mau ingetin kalian support gue Dan gue juga ngadain giveaway menuju 25 ribu subscriber Hadiahnya 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing bakalan dapetin 1 juta rupiah Syaratnya gampang banget Tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di setiap video gue Dan follow Instagram gue Linknya gue udah cantumkan di link deskripsi di bawah ini Oke, ayo Apa nih bang yang lu harus infoin kepada kita Meskipun telat mulu ya Gue minta maaf banget kepada kalian Saya sorry ya Oke, langsung aja menuju ke isinya Tapi yang pertama Gue mau ingetin ke kalian Jadi mungkin saat ini kalian bakal melihat Di harga ijo-ijo ya Saat ini tuh lagi ijo-ijo Gurih ya Tapi sebenernya ijo-ijo ini hanya Jebakan Batman aja Yang gue rasa Karena kenapa? Karena Ingat guys Sebagai catatan Bitcoin Kalau misalkan masih di bawah 2.500 ya 21.500 Itu fundamentalnya Atau basic chartnya pun juga Itu mengalami drop ya Maksudnya masih di bawah trend menurun Oke Itu yang kalian harus ketahui bersama part pertama Terus yang kedua Gue mau ingetin ke kalian Dari kemarin Fear and greednya 47% 45% Sekarang langsung ngedrop ya Jauh banget dropnya itu menuju ke 29% Nah mungkin kalian bilang Wah ini apa gerangan nih bang? Ada apa? Oke Gue bakalan ngejelasin Tapi Santai dan relax aja Jangan tegang Meskipun beban di kantor Meskipun usaha kalian saat ini lagi Kurang stabil ya Karena memang saat ini tuh lagi ekonomi lemah ya Jujur Dan gue 2 bulan lalu Gue udah bilang kalian Ingat perbanyak duit cash Perbanyak tabungan kalian Karena memang hawa-hawa saat ini tuh Memang lagi kurang stabil Oke Itu Nah Terus itu yang kedua yang kalian harus ketahui Dan yang ketiga adalah Apa penyebab yang Kenapa market bisa seperti ini? Tolong ulik dong bang Oke Tenang aja Kita bakalan bahas Oke Jadi catatan yang pertama Kenapa market akan crash Itu karena sebenarnya pemberitaan ini Pemberitaan ini Jadi guys Kalau misalkan kalian gak tau ya Jadi di 2011 Kalau gak salah 2000 berapa ya Jadi ada satu Apa namanya Si Moongox ini Jadi itu tuh bakal Itu Apa ya bahasanya tuh Pernah di hack Dan Akhir bulan ini Itu dananya akan dikembalikan Wah Ya ini Lah terus apa hubungannya bang? Gitu kan Nah ini dia Yang kalian harus ketahui dulu Nah Ada sekitar 137 ribu bitcoin Dan ini gila ya Ini banyak banget 137 bitcoin Itu gila Banyak guys Banyak Nah Pertanyaannya adalah Oke Pertimbangannya adalah Ketika Dana 137 ribu bitcoin ini Masuk ke dalam pasar Ya Yang dulunya itu 2011 lalu Orang mungkin Membelinya di harga yang murah Dan sekarang mungkin harganya Sudah 24 ribu lah 24 ribuan Gitu kan Itu udah gila Itu untungnya udah cuan banget Dan inilah yang orang ketahui Dan panik banget Karena ketika disini jelaskan bahwa Kita bisa melihat kepanikan Karena ketakutan di pasar Ambil kesempatan ini Untuk membeli bitcoin Di harga murah Oke Gue bakalan jelasin Karena ini ada datanya juga Sebenernya guys Oke Gue Bakalan ngeunjukin ke kalian datanya Yang kita bakalan bahas Oke guys Jadi gue bakalan bahas Lebih lanjut lagi Persoalan ini Karena kenapa Disini dijelaskan oleh Bang Colin ya Colin Talks Crypto Ini gue saranin juga Kalian untuk Nge-follow twitternya beliau Karena jujur gue Ngambil banyak data juga Dari Persepsi Pemikiran Dari apa yang dikeluarkan Dari data-data mereka Yang keluarkan gitu Dan ini gue juga Menjadi basic Dasar gue Gue jadikan acuan Sebagai konten Dan sebagai acuan Ambil Pertimbangan Terhadap Eksekusi gue Nanti di lapangan Seperti apa Oke Kita bakalan bahas Nah disini dijelaskan bahwa Hanya dalam beberapa minggu 137 ribu bitcoin Akan dikembalikan ke Investor Moon Gox Ini gitu kan Ya Karena yang itu tadi 2011 Itu kan pernah di hack Lalu Hilang Nah ternyata Moon Gox ini Bakalan mengembalikan Ke investor 137 ribu bitcoin Total Nah Kenapa yang dibilangkan Kenapa akan Akhir bulan ini Akan terjadi Panik sell Karena kenapa Ingat Kita melihat dulu ya Jadi guys Waktu dulu 2011 itu Tolong koreksi gue Kalau gue salah Karena gue juga lupa-lupa Ingat ya Jadi waktu itu Orang membeli bitcoin Di tahun 2011 Itu harga asli Per coin Buat bitcoin Mereka beli Itu seharga 483 dolar Nah harga saat ini Per coin Itu 24 ribu dolar Ingat ya guys ya Ini uangnya Akan dikembalikan Kepada investor Ya Oke Mengerti Paham sampai sini Ya Nah Yang terjadi adalah Ternyata Perhitungannya Dari 483 dolar Ini Mereka Ketika pas Udah dikembalikan Dananya Itu Keuntungannya Balik Modalnya Itu Udah Gila Banget Sampai 50% Guys Gila gak Karena 483 dolar Dan harganya 24 24 Ribu dolar Sekarang Itu Kalau mereka Jual Mereka Udah Untung 50% Makanya Ini yang Ditakutkan Semua Dunia Semua Pemain bitcoin Ya Mereka Takut bahwa Investor Ini Yang Dikembalikan Uangnya Ini Akan Menjual Coin Bitcoin Itu Dan Sehingga Akhirnya Orang Kebanyakan Panik Sell Makanya Dikatakan Positifnya Kebalikannya Lagi Kalau Misalkan Kita Ada Dana Gitu Kan Yaudah Berarti Kalau Misalkan Mereka Panik Sell Segala Macam Otomatis Harga Bitcoin Bakalan Murah Dan Ini Adalah Suatu Kesempatan Untuk Kita Juga Yang Belum Pernah Menyerok Bitcoin Yaudah Tinggal Kalian Serok Aja Makanya Gue Bilang Saat Ini Di awal Video Tadi Gue Bilang Kalian Siapkan Uang Gaji Kalian Tambungan Kalian Atau Apapun Itu Kalau Misalkan Memang Ini Terjadi Akan Panik Sell Dan Harganya Turun Ya Itu Dia Dan Disini Juga Dijelaskan Bahwa Nilai Total Saat Ini Ada 3,3 Milyar Dolar Dan Itu Gila Banyak Banget Guys Nah Disini Juga Dijelaskan Gue Udah Bahas Berapa Banyak Dari Investor Yang Asli Mendapat Untung 50 Kali Ketika Dia Akan Menjual Hasil Daripada Pengembalian Koin Mereka Bitcoin Itu Gurih Jadi Ini Sebenarnya Data Yang Teman Teman Harus Perhatikan Juga Jadi Karena Data Ini Sebenarnya Juga Bisa Menjadi Acuan Agar Kita Juga Tidak Terlalu Masuk Dalam Penentuan Makanya Saat Ini Jujur Lu Kalau Bermain Spot Lu Kalau Bermain Spot Dan Bermain Feature Segala Macam Wah Ini Sebenarnya Guri Gurinyo Kalau Misalkan Kalian Udah Tahu Data Yang Terjadi Saat Ini Oke Terus Kalau Misalkan Kita Beralih Ke Harga Ya Gue Sebenarnya Mau Catat Kasih Catatan Juga Kepada Teman Teman Sekalian Oke Oke Jadi Disini Disini Guys Nah Tuh Kan Tadi 21.400 Jadi Sedikit Catatan Jadi Kalau Misalkan Kita Melihat Dari Terimpa Empat Jam Jadi Catatannya Disini Adalah Yang Perlu Kita Garis Bawahi Jangan Sampai Kalian Harus Pastikan Ini Jangan Sampai Jangan Sampai Kalau Kalian Sudah Melihat Harga 20.000 Bitcoin 20.700 Atau 20.800 Please Lo harus Waspada Dan Ingat Konten Gue hari ini Bahwa Akhir bulan ini Akan Bener-bener Diskon Gede-gedean Oke Catatannya itu Karena Kenapa Ketika sudah Melewati 20.800 Ini guys Yang gue Cantum Ini Itu Kalau misalkan Kita perhatikan Bersama Di bawah Sini Itu Sampai Turun ke sini Itu Tidak ada Titik support Yang Gede Sampai Menuju Di Harga Pertama Disini 18.900 Makanya Gue udah Pernah Bilang Di Instagram Gue Gue udah Pernah Bilang Bahwa Akan Ada Satu Moment Dimana Bitcoin Bakalan Menuju Ke Harga 19.000 Lagi Karena Kemarin Waktu itu Gue Buat Konten Di Instagram Itu Pas Di Harga 22.000 23.000 Seperti Itu Nah Ini Jangan Sampai Kejadian Karena Dari Sini Guys Dari Sini Kalau Misalkan Kalian Perhatikan Dari Sini Dari Harga Ini Kalau Misalkan Lewat Dari 20.800 Itu Nggak ada Titik support Terendah Selain Di Harga Yang Tadi Gue Bilang Harga Harga Semoga 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 Hadir Hadirnya Gue Kembali Ngasih Informasi Lebih Cepat Dan Agar Kalian Juga Bisa Lebih Tahu Dan Menjadi Bahan Pertimbangan Eksekusi Kalian Ketika Di Lapangan Oke Gitu Aja Yang Gue Bisa Sampaikan Thank you Yang Udah Mau Dengerin Bacotan Gue Dan Support Gue Selalu Dan Thank you Dan Pastikan Kalian Sudah Subscribe Dan Nyalakan Notifikasinya Agar Senin ini Dan Enjoy Dapat salam Dari gue Akai Assalamualaikum Wb